Setelah sukses menjadi seorang pebisnis di bidang karaoke, Rossa seolah tidak ingin berhenti di situ saja dalam urusan berbisnis. Rupanya, kini pelantun Tegar ini mulai mencoba mengembangkan bisnis baru di bidang kecantikan, di mana memilih bulu mata sebagai produk yang ia jual. Kita berdua lagi launching produk yang kita keluarkan adalah bulu mata. Ini adalah bulu mata yang biasanya dipakai sama artisansis yang biasa di make up-in buba. Jadi karena terinspirasi mereka itu cantik banget kalau pakai bulu mata itu, jadi kita namain untuk mereka. Abis ini kita mau launching beberapa produk kosmetiknya. Lalu apa yang menjadi alasan Rossa memilih bulu mata sebagai pilihan bisnisnya kali ini? Karena kayaknya sekarang karyawati itu pada pakai bulu mata semua juga, kalau ke kantor gitu. Dan mungkin biar mereka juga ringkas saja ya. Dan hebatnya produk bulu mata milik Rossa yang baru saja dirilis tersebut sudah dipesan oleh salah satu penyanyi Amerika, yaitu Bebe Reksyah. Dan Alhamdulillah bulu matanya sudah dipesan oleh Bebe Reksyah dan juga menunjukkan. Udah, karena bulu mata sendiri memang, iya memang bulu mata sendiri kan make up-in mereka. Jadi kita sudah siapin package yang akan dikirim ke sana. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih.